Api berkobar menghanguskan sejumlah rumah warga di desa Pampangan, kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan, Komring Ilir, Sumatera Selatan. Mayoritas rumah warga tersebut dari kayu, sehingga kebakaran cepat membesar. Kebakaran ini terjadi diduga akibat kor seleting listrik dari salah satu rumah. Upaya pemadaman terkendala sulitnya sumber air di lokasi. Akibat kebakaran ini, 10 keluarga kini terpaksa mengungsi. Sementara itu di Jakarta, kebakaran menghanguskan rumah indekos pedagang kaki lima jembatan hitam di kawasan Jati Negara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar, terutama di bagian atap bangunan. Khawatir api terus merembet, warga sekitar lokasi kebakaran berusaha menyelamatkan barang berharganya. Diduga kebakaran terjadi akibat kor seleting listrik di salah satu ruangan kamar kos. Tim Liputan I News melaporkan.